Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Selamat datang di video part 2 trip bersama bus Karina Slipper Madura Jakarta. Di perjalanan kali ini kita akan mulai saat bus akan melewati jembatan Suramatu teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum nonton video part 1 nya bisa disimak dulu ya. Di video part 1 akan berisikan review secara detail tentang armada ini. Oke gimana keseruan perjalanan kali ini? Simak videonya sampai selesai ya. Selamat menonton. Ini ada pedobang naik sebelum Suramatu teman-teman. Jadi kalau nganter itu sampai ke dalam bus teman-teman. Unik ya. Oke teman-teman ini jam 13.57 atau jam 2 kita mulai memasuki jembatan Suramatu. Jadi ini dia teman-teman jembatan Suramatu. Jembatan ini adalah salah satu jembatan terpanjang yang ada di Indonesia. Panjangnya ini kurang lebih 5,4 km teman-teman. Jembatan Suramatu dibangun pada tahun 2003 dan kurang lebih sekitar 2009. Akhirnya selesai dan secara resmi bisa digunakan. Dulunya kalau kita lewat sini itu berbayar teman-teman. Dan sekitar tahun 2018an akhirnya jembatan ini digratiskan. Dan dulu kalau sebelum ada jembatan Suramatu ini. Kalau ke Madura itu harus naik kapal ya. Yaitu dari pelabuhan Tanjung Perak menuju ke pelabuhan Kamal. Namun semenjak adanya jembatan Suramatu ini. Banyak masyarakat yang beralih menggunakan jembatan Suramatu ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton! oke teman-teman ini kita udah memasuki Surabaya kalau kita masuk ke kiri ini ada Sunan Ampel teman-teman jadi wisata religi itu ya Sunan Ampel terus di dekat sini tuh ada agen-agen bis juga jadi buat kalian yang pengen naik bis ini itu naiknya dari Surabaya-surabaya sini ya teman-teman kalau naik dari bunga rasa itu enggak bisa soalnya bisnya itu dari sini langsung full tol langsung masuklah sebelah kiri itu ada agen-agennya gitu namanya ini hangtua ya daerah hangtua ini di daerah hangtua teman-teman di habis ini kita akan langsung masuk tol dan 14 menuju ke caruban teman-teman di rumah makan utama ya karena kita tidak mampir bunga rasa gitu terus kalau teman-teman pengen naik ini opsi terdekat misal ke Madura terlalu jauh bisa naik dari hangtua sini gitu teman-teman dan disini kita ambil haluan kiri teman-teman kalau lurus kesana itu ke arah pelabuhan Tanjung Peraknya jadi dulunya kalau sebelum ada curamatuh itu lewatnya lurus mentok sampai di pelabuhan Tanjung Perak terus nyeberang ke pelabuhan Kamal gitu dan disini kita langsung masuk tol trans Jawa habis ini Oke teman-teman ini kita langsung ambil haluan kanan untuk masuk ke tol trans Jawa ya kalau yang ambil kiri lah exit di waru menuju ke Bungu Rasim Nah kita langsung ambil kanan menuju ke tol trans Jawa melewati Mojokerto Jombang manjuk nanti kita akan exit di jam 14.48 turun hujan teman-teman Alhamdulillah ya naik bis hujan-hujan gini sahdu ya dan ini hujannya juga lumayan keras nih lihat dan untuk posisi kita saat ini karena ini masih jam 14.48 jadi hitungannya ini masih ada di depannya bis-bis yang Surabayaan ya Surabaya Malang gitu kita ada di depannya jadi mereka itu pada belum berangkat paling cepat berangkat dari Bungu Rasim itu jam 4 sore teman-teman jadi kita agak di posisi kerasi ya posisi depan ini ini kita melewati Mojokerto teman-teman jadi kita tadi pagi itu berangkat dari Mojokerto sini rumah saya Mojokerto ya ini Mojokerto Pride Mojokerto Pride tadi berangkat dari rumah itu subuh teman-teman sampai terminal jam 6 terus lanjut Surabaya Surabaya Madura dan sekarang jam 3 lewat Mojokerto sini Hai hafiz Trijaya Hai balembang ya Jember Balembang ya Jember Balembangnya Hai 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 Kita ponoroko full tol Di depan ada Pandawa yang masuk tol teman-teman Modena ini full sleeper ya Rutenya Banyuwangi Jakarta Jadi dia ini habis servis makan di sana teman-teman Jadi di sana itu ada rumah makan Titin namanya Itu rumah matanya bis Pandawa Mansion Gunung Harta Eh bukan Gunung Harta ya Pandawa Mansion harus apalagi ya Pokoknya yang bis-bis arah dan pasar lah banyak disitu Entran juga disitu tadi Matukismo Kalau kita ini menuju ke RM Utama Teman-teman RM Utama teman-teman Tuh depan ada Sugeng Rahayu Semarang Oh Sugeng Rahayunya ngasih jalan teman-teman Lalu kencana Lorena Wah Lorena Kenapa ini kok diterpalin gini Teman-teman ini jam 16.35 atau setengah 5 Kita udah sampai di RM Utama Jaruban teman-teman Dan disini kita akan dapat free makan satu kali Makanya di dalam situ sih teman-teman Cuman kita mau ke toilet dulu ya Dan ini ada beberapa armada Lorena lainnya juga Double Decker Lihat nah Oke kita ke toilet dulu yuk Udah Kebelet ini Tuh toiletnya Tuh restu mulia tujuan dan pasar teman-teman Dari Jogja sepertinya Teman-teman kita udah dari toilet Dan kita langsung masuk ya Kita lihat service Makanya ada apa aja dan Dimana Oke menunya ada Apa ini Nasi pecel Ini apa ini pak Ada nasi goreng sama bakso kak Nasi goreng sama bakso Itu aja pilihannya ya Nasi goreng sama bakso Baksu aja deh kak Masuk tiket ya Terima kasih Terima kasih Oke teman-teman jadi ini dia Menu makan kita Menunya ada dua Jadi nasi goreng sama bakso Teman-teman gitu Dengan harga tiket 450 ribu Sorry tadi belum review tiketnya ya Kelupaan karena Kita tadi buru-buru unitnya dateng Jadi ini dia teman-teman wujud tiketnya Kemarin yang pesan ini Mas Arfi yang pesanin Harga tiketnya 450 ribu Ntar untuk nomernya ini bisa hubungi ini teman-teman Nah 450 ribu Untuk servis makan pertama Ada bakso sama nasi goreng Nasi gorengnya pilih ya Mas Enak Enak anget ya Saya pikir tadi nasi gorengnya dingin Jadi saya pilih bakso Dan bakso nya ini bisa teman-teman lihat Ini bakso apa cilok ini ya Padahal dulu seingetku disini menu makannya banyak ya dulu ya Dulu tuh disini tuh banyak dan bervariatif Terus kita bebas ambil apa aja Mau nambah apa aja gitu Dulu bebas teman-teman Cuman sekarang kok jadi gini ya Wah yaudah deh kita makan dulu kita rasakan bakso nya ya Oke teman-teman ini saya barusan gelar servis makan tadi ya Hal pertama saya tadi makan itu agak heran dan kaget teman-teman Padahal terakhir saya kesini tuh masih apa ya Ya rame terus menunya itu bervariasi Oke lah sebelumnya itu kayak bisa ambil sepuasnya gitu Dan sekarang kondisinya sangat berbeda teman-teman kalau menurut saya Ya dan di belakang itu lihat Nah mending kita lihat aja deh langsung Nah dan di depan ini kita lihat ini juga kios-kiosnya udah mulai tutup ya yang ini Terus ini juga kelihatan sepi teman-teman yang depan sini Padahal dulu ini rame banget loh disini Beneran ya teman-teman Dulu rame banget ini RM utama Sekarang kok berbeda jauh ya kondisinya Tadi serius agak kaget saya ya teman-teman Kok gini gitu Dan almada kita ada di sampingnya double decker ini Ini yang double decker yang Madura tadi sih yang depan kita ya Jadi emang jam-jam segini ini jamnya bis-bis double decker teman-teman Eh sorry Jadi jam-jam segini itu emang jamnya bis-bis yang Madura ya Madura ntar baru disusul yang armada malang gitu Nih ada 2 double decker Karina Wah ini tadi full seat loh Karinanya ini yang dari bangkalan tadi Isi 42 orang langsung penuh Mantep banget Dan ini armada kita Di sebelah sini juga udah bisa teman-teman lihat sendiri Kondisinya Nah ini udah tutup ya Kok tiba-tiba gini ya Ini double decker nya berangkat duluan teman-teman Nah Jam 16.55 Aku tuh Mada kова Mada kula Mada kira-tiba Dari kemarahan Madaan jam 17.22 kita mulai berangkat lagi teman-teman kita berangkat menuju ke Jakarta gak tau ya nanti kira-kira kita berhenti dimana lagi kita lihat aja ya dan ini momennya pas maghrib ini cakep ya lihat awalnya wah sunset ini wah jam 17.45 ini kita masuk gerbang tol magiun teman-teman kalau tadi kita keluarnya akan exit tol jaruban ya Nah kali ini kita baliknya tidak lewat yang jaruban tadi melainkan lewat yang Madiun itu ada Sudiru Tunggajaya yang barusan lewat yang patas jatim ya teman-teman yang Surabaya Madiun Magetan itu disini kita langsung just full tol enggak tahu ntar kira-kira exit di mana ya kita lihat aja dalam naik dari belik dua kali nah dorong di prokong pada di Jakarta sekali terus langsung berangkat Hai 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 oh ya ini ya iya dia dia hai 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 Tukro Tukro Iya 75 75 75 75 75 75 75 Sampai Masih Tukro 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 Makasih, 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 Makasih Makasih, Makasih, Makasih Kajakan nombong kayaknya Kayak segotot deh, gue Otot, Makasih, Makasih Makasih, Makasih, Makasih Makasih, Makasih, Makasih Makasih, 8.15.00, kita sampai Soho Kalau kiri itu, sama-sama Aik Apa Mang, Akas ya Akas Naik Akas Tadi ke Bantulannya Siapa, Mas? 60.000, Mas Lah, ini Mang, unitnya Armandanya ke teko pas makan bakso, Mas Ya, nggak mau Pas makan bakso, armandanya teko Waduh, kacau Gak terosoh, Mas ada bis SR3 teman-teman pesona bisnya Mas Wahid yang baru ini Royal Ultimate namanya ini belum sebulan rilis itu teman-teman masih baru hai 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 Indonesia sore Hai Jogja Jawa sore Jogja Jogja Jakarta Oh Jogja Jakarta Kok ini Oh iya sih guys lepas dulu ya depan ini ada Oh San ini San Tronton itu ada tulisan busit soalnya Wow Iya yang San Single Glass Wow Cakep Tidak 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 Tamat 482 482 ini masuk daerah Boyolali teman-teman ya beginilah the power 1525 ditanjakan ya sering Oh iya Wow Wow ganteng-ganteng Pol di apa Mas iya livery nya tetap sama cuman dikasih nama Hai itu ngeharapan nge-surapaya ya nge-surapaya nanti di hujan ini hai 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 topo teker hai harapan jaya lagi teman-teman harapan malam ini kenceng-kenceng ya tadi udah tiga lagi yang nyali kita kenceng-kenceng kerti yang avante udah hilang terus yang skania juga udah hilang ini 1836 juga semakin menghilang 20.06 kita melewati gerbang tol Banyuman dan ini harapan jayanya lihat tuh benya ini kau kenceng-kenceng harapan cairin sewa api obisio padel tahun biro we Oh brentan si Jogja Jakarta ya kan tuh sore dari Jogoda asli itu teman-teman hindorennya kenceng banget teman-teman lihat udah sampai sana langsung idola bus cipais lantan lantan selamat menikmati 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 Tapi saya turun di Pulau Gepang sini ya. Dan itu ada Doppel Dekker Lorena juga. Sinar Jaya. Sinar Jaya. Ini sekarang jam 4 teman-teman. Jadi berangkat kurang lebih jam 11. Jadi total berapa jam tuh? Total kurang lebih 18 jam ya teman-teman. Untuk Madura, Jakarta. Nah gitu. Oke mungkin cukup sekian dulu ya video perjalanan kali ini. Saya Ahmad Guldani. Terima kasih. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke? Wah nana-nana.